Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merencanakan untuk menyediakan ambulan sungai. Penyediaan ambulan sungai ini akan membantu pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang bermukim di perairan Mahakam hingga ke wilayah Hulu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merencanakan untuk menyediakan ambulan sungai guna meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di wilayah perairan Mahakam. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengatakan melalui penyediaan ambulan sungai akan lebih banyak jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah Hulu. Hal ini akan mengurangi resiko kematian pada setiap pasien dengan layanan yang cepat tanggap. Sehingga Pemperfkaltim akan menyiapkan dana khusus untuk mewujudkan rencana penyediaan ambulan sungai. Kita juga berharap nanti ke depan, jika pesakitkan dimadai, kita akan juga memberikan bantuan untuk transportasi ambulan yang pasti diantara masyarakatnya. Dan pergerakan lebih cepat. Karena juga waktu hari ini, banyak warga kita yang tinggal di sepanjang, sebetulnya akan lebih cepat. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti rencana itu karena dengan adanya ambulan sungai, masyarakat yang bermukim di kawasan tepi sungai bisa terbantu untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat. Pemperfkaltim, Jaya Mualimin, Jaya Mualimin, Jaya Mualimin, Jaya Mualimin, Jaya Mualimin. Tantang-tantang ada sepertinya dulu, itu floating hospital itu punya kota kartu negara. Cuma karena tidak masuk dalam pembiayaan BPJS, akhirnya kita akan buat sistemnya sendiri kalau memang nanti kebutuhan masyarakat itu memang ada. Lebih lanjut, Jaya Mualimin mengatakan, pihaknya masih mengupayakan ambulans sungai dan rumah sakit terapung atau floating hospital sebisa berjalan tahun 2024 ini dan mencari spesifikasi kapal yang cocok untuk menjadi alat transportasi. Namun, Dinka Scouting memerlukan dukungan lokasi yang cocok untuk digunakan sebagai dermaga ambulans. Awzan Gizam dari Samarinda melaporkan.